Ayo terus gali, terus gali. Setelah kita temukan Utanium, aku akan menjadi lebih hebat dari Fir. Bos, bos, kau mencari Utanium sejak lama, bos. Tapi sampai saat ini, kau belum temukan juga, bos. Bos, bos, sepertinya ini lampu jin, bos. Jika jin keluar dari dalamnya, kita tidak perlu Utanium selamanya, bos. Lampu jin, sekarang aku akan menjadi pemilik lampu jin ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Fir dariku. Aku akan punya jin, jinku sendiri, yang akan mendengarkan perintahku. Berikan lampunya padaku, Tim Baktun. Aku akan gosok dan mengeluarkan jin dari dalam sana. Bos, bos, ini kotor sekali, bos. Tunggu dulu ya, aku akan bersihkan. Jika tidak, tanganmu bisa menjadi kotor nanti. Tika, 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 kakak. Kau adalah tuanku, kau tidak. Dasar, kau tidak berguna. Kau gosok lampu itu dan mengeluarkan jin itu. Bilang padanya, bahwa aku adalah bosmu. Dan kau harus patuhi semua perintahku. Saudaraku jin, saudaraku, dia adalah bosku. Dan dia itu sangat pandai. Dia juga sangat kuat. Dan juga pemberani. Baiklah, sekarang giliran Fir. Tim Baktun, perintahkan dia untuk menjemput Fir dan membantiknya kiri dan kanan. Baiklah, jin, pergilah jemput Fir dan membantiknya kiri dan kanan. Tim Baktun, kenapa dia membantikku? Bona, Bona tolong aku. Tuan, kau sendiri yang bilang dia kuat, dia pemberani. Maka aku membanting Fir. Hei kau, kau sama tidak bergunanya dengan tuanmu ini. Tim Baktun, perintahkan dia untuk menciptakan 10 robot yang mirip dengan aku. Mereka harus menjadi robot yang paling kuat yang pernah ada. Dan aku harus sama seperti itu. Agar aku bisa menghancurkan Fir dengan menggunakan tanganku sendiri. Jinku, penuhi keinginan dia. Keinginanmu adalah perintahku. Tiki-tika, tiki-tika. Dan akan segera terpenuhi. Bos, bos. Aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang robot. Taki, Taki, kenapa panas sekali hari ini? Hah, keringatku terus keluar. Jintu tidak perlu cemas dan pergi ke kerajaannya. Dia memintaku memanggilnya jika suhu sudah tidak terlalu panas lagi. Shh, diamlah. Berita penting akan disiarkan sekarang. Dengarkan. Berita terkini hari ini. Saat ini dunia penuh keributan. Bumi telah berhenti pada satu titik. Demikian kita berhenti berputar. Karena itulah, Futsagan berada dalam bahaya. Futsagan adalah titik pusat dari sinar matahari. Jika bumi tidak berputar lagi, maka Futsagan akan terbakar lebih dulu dibandingkan dengan dunia lain. Kakek, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Anak-anak lihatlah, ini bumi yang mengitari matahari dan bulan yang mengitari bumi. Bumi kita berhenti berputar. Aku akan jelaskan pada kalian bagaimana ini bisa terjadi. Lihatlah anak-anak, ini lapisan. Kerak, kulit, inti luar, dan inti dalam. Untuk memahaminya dalam bahasa sederhana, ini adalah jenis lapisan dari bahan yang berbeda-beda. Lapisan pertama cairan, sedangkan lapisan lainnya adalah besi atau bebatuan. Terdapat lapisan yang berbeda yang masuk dalam kulit bumi. Titik pusatnya adalah warna merah ini. Wang, aku tidak pernah tahu tentang hal ini. Anak-anak, ini adalah bentuk sebenarnya dari bumi. Saat ini berputar, seluruh dunia berputar. Tapi masalahnya adalah bumi berhenti berputar. Dan inilah alasannya kenapa matahari langsung menyinari panasnya ke Fursat Gan. Jika bumi tidak mulai berputar lagi, maka Fursat Gan diikuti dengan daerah lain di bumi akan mengalami kehancuran. Kakek, kita harus mengambil tindakan. Kita tidak bisa duduk diam saja. Bukan hanya Fursat Gan yang akan hancur, tapi seluruh dunia berada dalam bahaya. Kau benar, Fir. Aku ada ide. Jika berhasil, maka... Fir, kau harus bawa ini dan mencapai inti pusat bumi. Tapi kakek, bagaimana bisa berputar menggunakan alat ini? Setelah kau mencapai inti bumi, kau harus menggerakkan kereta tunggal ini dengan kecepatan 500 ribu mil per jam. Karena itu, cahaya akan keluar dari kereta ini. Akan mendorong inti bumi dan memaksanya untuk aktif kembali. Kakek, aku harus segera pergi ke sana. Fursat Gan akan meluncurkan satelit hari ini. Ini adalah hasil kerja keras daripada ilmuwan kita. Satelit ini akan menjelajahi biji besi nutranium di daratan dan masalah tenaga listrik di negara kita akan bisa terselesaikan. Ini berita baik bagi negara kita. Tidak! Satelit ini tidak boleh menjelajah biji nutranium. Tambang besi nutranium berada di dekat pegedungan kita. Dan kita yang menguasai besi itu. Dan aku ingin menjadi orang terkuat di dunia. Tim Baktun! Siap, bos! Katakan padaku. Pergilah! Dan pastikan satelit itu tidak meninggalkan bumi. Aku penemu pesawat ulang alih. Pergi ke dalamnya. Dan kau rusaklah mesin dari satelit itu. Bos, satelit itu milik Fursat Gan, bos. Robot anak pasti menjaganya dengan ketat. Mungkin satelit mereka tidak rusak, bos. Tapi mana peluangnya pesawat kita yang akan dihancurkan oleh mereka nanti, bos. Nasar tidak berguna! Ini bukan bidangmu. Astrobot! Astrobot, kau masuk ke dalam pesawatku. Sekarang kau rusak mesin dari satelit Fursat Gan. Sekarang juga! Jika Fir, sang robot anak menghalangimu. Hancurkan saja dia. Baik, bos. Ia terlihat berbahaya, bos. Ia! Ha! 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 Sekarang dia akan menghentikan satelit Fursat Gan. Robot ini memang khusus dibuat untuk luar angkasa. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Dia benar, bos. Dia benar. Fir, Imli, lihatlah. Satelit Fursat Gan akan segera diluncurkan. Fir, bagaimana satelit bisa mencapai luar angkasa seperti itu? Dengan menggunakan roket, Imli. Dipasangkan di samping satelit yang akan mendorongnya hingga keluar angkasa. Kenapa harus menggunakan roket? Aku bisa mengirim satelit keluar angkasa tanpa menggunakan roket. Jintu, ini tugas ilmuwan dan pengetahuan. Tidak perlu menggunakan kekuatan di sini. Lagipula, jika kau mengirim satelit itu keluar angkasa dengan kekuatanmu itu, maka aku tidak tahu kemana satelit itu berada. Ha! Kalian semua memang selalu mengejekku. Aku pergi saja. Anak-anak, lihatlah. Satelit ini akan segera diluncurkan sebentar lagi. Satelit akan masuk luar angkasa dan meneliti semua sumber mineral lutranium yang tersembunyi di dalam bumi, yang lebih kuat dibandingkan platinum dan uranium. Seluruh murid sekolah Fir akan pergi ke pegunungan Himalaya. Kau harus pergi ke sana dan hancurkan mereka. Kau harus hancurkan Fir! Mona! 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 Di mana Mona? Kemana Mona? Mona! Mona! Yeti! Yeti! Bos! Bos! Yeti! Mona! Lihatlah hasil penemuanku ini! Cepatlah! Huh? Huh! Apa yang terjadi pada Yetiku? Bos, bos, kau harusnya bangga padaku, bos. Aku membakar Yeti ini dengan pistol laser ini, bos. Ini butuh keberanian jika tidak dia akan menghancurkanmu. Timbuktu! Ini adalah robotku. Aku yang menemukannya untuk mengalahkan Fir. Dan kau membakarnya. Apa kakak di sini dingin sekali ya? Ibu Sen Gupta, ini adalah pegunungan Himalaya yang dikenal sebagai rumah es. Tentu saja di sini dingin. Fir, kita sudah sampai di sini dengan selamat. Cepat kau beritahukan kakek. Oh iya, aku lupa Imli. Kakek, kami sudah sampai dengan selamat. Apa kabarmu, kak? Aku baik. Aku baru saja membersihkan air dari rumah kita. Di sini baru terjadi banjir. Di sana terjadi banjir. Apa hujan di sana? Benar, nak. Di sini hujan. Hujan air mata. Karena kau melarang Jindu dan Culbul untuk ikut. Mereka terus memenuhi rumah ini dengan air mata. Fir, tolong Fir. Biarkan aku ke sana. Tidak, walaupun kau menangis ataupun menyanyi, aku tidak akan memberikanmu izin untuk datang ke sini. Untuk kali ini, tetaplah di sana ya. Ini beritamu. Fir, jaga dirimu baik-baik. Baiklah kakek. Pak, ada bayangan yang besar sekali, pak. Ayo semuanya. Kembali ke dalam tenda kalian. Ayo cepatlah. Aku yakin kau pasti akan mendekati pohon itu. Itulah alasannya aku mengikutimu. Coba lihat. Ada seseorang di balik pohon itu. Tidak.